Ibrahim Ruhunusa mundur sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Tengah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Ibrahim Ruhunusa menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Tengah. Mantan Ketua DPRD Maluku Tengah ini menyatakan mundur dari jabatannya itu di tengah jalannya Paripurna ke-5 dengan agenda penyampaian laporan pertanggung jawaban 2019 persidangan 2 tahun 2020 yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Malteng Senin 24 Agustus. Di hadapan Paripurna yang dihadiri langsung oleh Ketua DPRD bersama Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Maluku Tengah, secara tegas Ibrahim Ruhunusa mengatakan dirinya mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Tengah. Ditegaskan Ruhunusa sebelumnya dirinya juga telah menyampaikan pengunduran secara resmi ke Partai Gerindra dan pada kesempatan ini juga maka keinginan tersebut disampaikan lagi secara resmi untuk mundur dari jabatan Ketua Fraksi Partai Gerindra Maluku Tengah. Alasan pengunduran dirinya selaku Ketua Fraksi kata Ruhunusa dikarenakan selama ini hak-haknya selaku Ketua Fraksi tidak mendapatkan dukungan. Untuk itu secara tegas dirinya mengambil sikap untuk mundur dari jabatan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Tengah. Selain itu kata Ruhunusa dirinya ingin memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya dari Fraksi Gerindra untuk memimpin fraksi. Pak Wakil Ketua saya mohon maaf di forum resmi ini setelah tadi perdebatan-perdebatan itu dinamikan demokrasi. Tapi secara resmi karena saya sudah sampaikan di partai ini hari ini juga saya sampaikan resmi. Saya mengundurkan diri dari Ketua Fraksi Gerindra. Saya ingin menangkai supaya saya cepatkan di tindak bandit ini. Karena jujur saja saya punya sikap sebagai Ketua Fraksi pun tidak dibela. Yang ini hak-hak saya, hak-hak saya sebagai anggota DPRD. Pada saat yang sama sebelum menyampaikan pengunduran dirinya selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunusa menyampaikan sejumlah masukan dan kritikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah saat akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dan belanja daerah tahun 2019 dalam paripurna DPRD. Dimana dalam penilaiannya selaku anggota DPRD Maluku Tengah, pelaporan yang disampaikan oleh Bupati tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia mencontohkan pada Dinas Perikanan Maluku Tengah, dalam pembagian bantuan aspirasi tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh DPRD. Oleh karena itu menjadi pertanyaan yang harus diklarifikasi oleh Bupati lewat dinas terkait. Terima kasih sudah menonton!